Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deus Project Kali ini kita akan membagikan, misalnya dia akan berbagi mengenai tips kesehatan Tips kesehatan kali ini adalah mengenai boba atau bubble tea Bentuknya seperti ini teman-teman, lihat di sini Kenapa boba ini banyak sekali yang muncul isu bahwa ini sehat apa tidak teman-teman Mari kita bahas, apa sih itu boba dan kandungannya itu seperti apa Boba ini kandungan utamanya adalah tepung tapioca dan ini sangat tinggi kalori teman-teman Ada beberapa hal yang membuat boba ini menjadi berbahaya teman-teman Ada kasus seperti di kota Bekasi, ada seorang gadis berusia 20 tahun Ini tiba-tiba mengalami kelumpuhan Kelumpuhannya ini dia sudah minum boba, itu sering banget Jadi seminggu itu kurang lebih dia minum itu 3-4 kali ya Pokoknya rutinitas dia suka dengan minuman ini, boba atau bubble tea Efeknya apa? Dari Desember, Januari, Februari, Maret, 4 bulan akhirnya pada bulan Maret tanggal 20-an gitu Dia akhirnya mengalami namanya kelumpuhan Kakinya sudah tidak bisa digerakkan Dia pergi ke dokter, pada awalnya sih didiagnose ini cuma kekurangan vitamin D Karena pegel-pegel gitu kan kakinya Terus pada kenyataannya masih belum sembuh dan akhirnya ke penyakit dalam Setelah di penyakit dalam baru ketahuan bahwa Anak gadis ini mengalami diabetes mellitus stadium 2 teman-teman Jadi ini sangat cepat sekali ya efek dari matanan ini Buat anak-anak muda jaman sekarang Dari yang tadinya sangat sehat Tiba-tiba menjadi Kesehatannya menurun Apalagi ini diabetes mellitus yang karena kalorinya sangat tinggi teman-teman Iya sini Oke teman-teman kenapa buba ini bisa mengandung Bisa menyebabkan diabetes mellitus teman-teman Karena setiap orang setiap harinya itu memerlukan kurang lebih 1500 kalori Pada kenyataannya kalau teman-teman sudah makan nasi Tiga kali ya nasi dan sayur Rata-ata sekali makan itu udah 500 kalori ya teman-teman Coba dihitung deh gorengan berapa nasi berapa Ini dengan buba yang kandungannya itu 299 teman-teman Jadi kurang lebih 300 Kalau teman-teman sehari minum 2 Bubba itu sudah 600 kalori teman-teman Dengan kandungannya yang seperti itu Bisa menyebabkan banyak penyakit datang Bubba ini atau bubble tea ini juga Setelah dicek kandungannya Itu juga mengandung banyak Tingkat kalorinya itu melebihi dari Coca-Cola atau soft drink Minuman perkarbonasi yang lainnya teman-teman Jadi kalau teman-teman tahu bahwa ini minuman soda ini kurang baik untuk kesehatan Ini tiga kali lebih tidak sehat lagi teman-teman Jadi teman-teman masih ingin meminum ini sebagai bentuk dari tren zaman kini atau ingin teman-teman mencoba untuk hidup sehat Kita merefleksikan dari pengalaman hidup saya Karena umur 20-an itu juga pernah mengalami namanya tingkat tensi yang sangat tinggi ya Tapi syukur alhamdulillah sekarang bisa diatur dengan Kita selalu rutin cek darah juga Saya pernah mengalami namanya triglycerin itu tinggi sampai 200-an Itu karena apa teman-teman? Karena gorengan yang segitu banyak Kita aktivitas yang sangat tinggi Kita pergi keluar kota Akhirnya kita nggak tahu kontrol gorengan itu Sehari itu kita udah minum berapa Kita menumpuk-menumpuk-menumpuk Akhirnya dari 2017 saya yang dietnya sampai diet nasi merah dan sangat sehat Numpuk 2 tahun akhirnya Saya nggak tahu tiba-tiba tensinya sering tinggi Akhirnya setelah cek darah juga Semuanya bagus Gula bagus, asam urat bagus, kolesterol bagus Cuma triglycerin atau kita tahu triglycerin itu adalah lemak jahat ya Jadi misalnya kita teman-teman bayangin sebuah pipa Pipa itu kalau ada banyak lemak-lemak atau lumut Itu yang bikin tidak rancar Itu yang akhirnya membuat tensi atau tekanan darah kita naik turun Naik yang bisa menyebabkan banyak penyakit Demikian juga ini dengan boba teman-teman Kalau teman-teman kalorinya sangat tinggi Dan diabetes mellitus Karena pola makan dari sering minuman seperti ini Teman-teman bisa tiba-tiba kardiofolar ya Apa istilahnya kardiofolar itu kayak Saluran darahnya itu kan penuh ya Jadi sehingga bisa menyebabkan banyak penyakit Bisa stroke, metamid ya Dan penyakit lain-lainnya seperti Tekanan darah tinggi Dan lain-lain Ya itu teman-teman Jadi kita harus membiasakan hidup sehat Terus ada lima yang harus kita lakukan Supaya kita terhindar dari kelompuhan Karena minuman seperti ini Yang pertama teman-teman harus memahami Kalori yang teman-teman makan tiap hari Terus minuman itu berkalori atau enggak Kalau jelas kita harus melihat kalorinya itu Kita dalam sehari harus 1500-2000 kalori per hari Teman-teman harus bisa menjaga seperti itu Terus yang kedua Imbangi dengan olahraga teman-teman Jadi teman-teman kalau Teman-teman suka teh ya oke lah Teh manis Minuman gula jangan dilarang enggak apa-apa Sekalipun bobat ini sebenarnya enggak apa-apa Cuma yang penting juga Kandungan gula yang segitu gedenya Teman-teman juga harus imbangi dengan olahraga Kalau teman-teman minum ini Terus enggak berolahraga Itu kan juga sangat berbahaya Terus ketiga Jangan konsumsi boba berlebihan Jadi kalau kita melihat contoh dari Gadis yang inisialnya R dari lokasi Yang sampai seminggu tiga kali Dan akhirnya menjadi menterita kelompohan Ternyata kelompohannya itu adalah dari diabetes mellitus yang Stadiantik dua teman-teman Terus yang keempat adalah Teman-teman harus memahami boba itu kenapa Kok bisa seperti itu Boba itu bikin kenyang teman-teman Jadi Tapi bikin kenyang disini itu Bukan bikin kenyang yang menyehatkan Karena itu kalorinya sangat tinggi Tetapi itu sebenarnya minim gisi Jadi teman-teman Kenyang di badan itu awet Sampai 6 jam, 7 jam Enggak makan Tapi sebenarnya gisinya sangat rendah Gisi untuk teman-teman beraktifitas Itu sangat-sangat rendah teman-teman Itu yang keempat yaitu bikin kenyang Terus yang kelima Ganti kebiasaan minum boba Ganti kebiasaan Karena apa Karena sekali teman-teman Kalau pernah ngerasain minum boba Atau bubble tea ini Teman-teman bisa Kecanduan Karena ini punya efek juga Ada rasa Candu ya teman-teman Itu teman-teman Review Mr. Rantri kali ini tentang Minuman boba itu kenapa berbahaya Jadi yang kesimpulannya Yang Mr. Rantri sampaikan Kali ini adalah Karena ini banyak kandungan kalorinya Sekali porsi itu Sampai 299 kalori Dan Kalau berlebihan seminggu Sampai 3 kali 4 kali Berturut-turut sampai 4 bulan Teman-teman Yang tadinya sangat sehat Bisa Tiba-tiba Drop Sampai diabetes melewati stadium 2 Seperti contoh yang ada di Bekasi Mungkin teman-teman bisa lihat Literaturnya di Google Cari beritanya Seperti itu teman-teman Jadi Reviewnya seperti itu Jadi Proba itu Oke Masa kini Tapi Teman-teman juga harus tahu Efek Baik efek buruknya juga Efek baiknya Oke lah Kalorinya ada Dan 5 hal tadi juga diingat Kalori tinggi Imbangi dengan olahraga Jangan konsumsi boba berlebihan Karena ini sangat bikin kenyang Dan Ganti kebiasaan minum boba Dengan minuman yang lain Yang lebih Bisa menyehatkan teman-teman semua Oke Sekian review dari Mr. Rantri Terima kasih sudah nonton video ini Kita bertemu di video-video yang lain Jangan lupa subscribe Like dan share Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.